Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GKI Citra Raya. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Malam hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa bersama-sama berdoa di dalam persekutuan doa kepadu kia ini. Kita berharap Allah hadir, menyamah, dan memimpin kita di rumah kita masing-masing. Ruh kudus menyatukan kita sehingga kita layak dihadapannya. Diberikan waktu buat Bapak Ibu untuk bersaat aduh sejenak, mempersiapkan hati untuk kita bisa bersama-sama mengikuti persekutuan doa kepadu kia. Diberikan waktu untuk bersaat aduh. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita ada saat ini hingga saat ini karena cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan mengawali persekutuan doa kepadu kia pada malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Allah itu baik. Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. 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 Menanggalkan kebaikan, menanggalkan kebaikan Menanggalkan kebaikan Kasih kejahatmu, tak terlalu Tidak menanggalkan kebaikan 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 Mari kita berdoa Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kami sungguh mengucap syukur buat segala kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami Di dalam kondisi saat ini ya Bapak Kami bersyukur kau masih pulih izinkan kami Untuk kami bisa bersama-sama beribadah di dalam persekutuan doa kapardokia pada malam hari ini Hadirlah di dalam persekutuan ini Tuhan Jamahlah kami satu persatu pribadi lepas pribadi Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan Setiap doa yang boleh kami panjatkan Dan setiap firman yang boleh kami dengar Melekat di dalam hidup kami Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat GKI Citra Raya Yang saat ini belum bisa bergabung di dalam persekutuan kapardokia ini ya Bapak Dimanapun mereka berada Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin Kiranya kasih setia Tuhan menyamah mereka Kami menyerahkan persekutuan doa kapardokia pada malam hari ini Tuhan Di dalam satu nama Tuhan Gangesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Persekutuan doa kapardokia pada malam hari ini Diberikan tema hidup dalam iman Firman Tuhan yang mendasari Saya mengambilnya dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kita menyadari bahwa kekristenan itu berawal dari iman Iman juga membangun sebuah hubungan Relasi yang baik antara kita dengan Allah Dengan iman juga kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Mari kita bersama-sama di dalam hidup kita Kita terus menyembah Tuhan di dalam Kristus Yesus Sebagai bukti iman kita kepada Tuhan Kita akan memujikan yang ku sembah hanya Yesus Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! pokok-pokok doa kita di dalam kehidupan kita pergumulan kita di dalam tangan Tuhan ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini yang pertama bersama-sama kita akan berdoa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita kita bersyukur Tuhan sudah memelihara keluarga kita apapun yang terjadi saat ini mari kita bersyukur bersama atas hal ini di hadapan Tuhan Allah Bapak yang kami sembah saat ini jika kami masih dapat berdoa bersama meskipun melalui doa bersama online kami menyadari Bapak bahwa sungguh besar berkasihmu terhadap kehidupan kami terhadap keluarga kami terhadap kami semuanya ya Bapak sehingga kami malam ini masih boleh berdoa bersama membawa seluruh pergumulan hidup kami membawa seluruh berkat yang sudah kau curahkan atas hidup kami di tengah masa pandemi ini membawa segala hal Bapak yang kau perkenankan untuk kami bawa ke hadapan tangannya ya Bapak kami bersyukur kami punya Allah yang terus memelihara hidup kami dan inilah ungkapan syukur kami Bapak yang boleh sungguh-sungguh kami naikkan dan kami sadari sebelum kami memohon banyak hal banyak perkumulan dan kami bawa apadanya ke dalam tanganmu ya Bapak terima kasih Tuhan amin pokok doa yang pertama kita akan membawa supaya COVID-19 segera berlalu kita tahu ini sudah berjalan beberapa bulan kita tidak tahu vaksin yang tepat kapan akan ditemukan kita akan berdoa supaya ini cepat berlalu dan kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita mulai dari presiden sampai jajaran ke bawah supaya mereka Tuhan beri kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini untuk melewati masalah ini bersama-sama mari kita berdoa Tuhan sudah cukup lama kami tinggal di rumah beraktifitas di rumah banyak hal sekarang lebih banyak kami kerjakan di rumah bahkan bukan hanya kami merasakan efek dari pandemi kini engkau tahu ya Tuhan kadang kami harus menyaksikan orang-orang yang kami kenal terkena dampak mulai dari COVID itu sendiri hingga hal lain Bapak dampak tidak langsung dari COVID-19 Tuhan ini bukan hal yang mudah bagi kami ini hal yang baru Bapak dan sungguh kami tidak pernah membayangkan akan melewati COVID-19 namun kami percaya Bapak biarkanlah kami punya iman untuk terus berharap COVID-19 ini segera berakhir kami boleh kembali beraktifitas dengan normal meskipun dengan ketentuan-ketentuan dan dengan sikap yang lebih baik lagi dengan protokol yang baru namun kami menantikan Bapak kehidupan yang kembali kami boleh hidup bersama beribadah bersama melakukan banyak hal Bapak dengan lebih normal lagi dan bukan seperti saat ini karena itu Bapak tolong juga pemimpin bangsa kami Presiden kami Bapak Jokowi Dodo berserta dengan seluruh jajarannya menteri-menterinya semua aparat hingga ke bawah Bapak kau yang tolong di tengah masa pandemi ini tidak jarang banyak pihak yang justru memanfaatkan situasi untuk memancing kekeruhan di tengah pandemi ini banyak orang yang justru mengambil keuntungan dari masalah yang ada di tengah beban yang semakin berat mereka harus banyak menghadapi masalah Bapak karena itu kami berdoa buat orang-orang yang telah kau pilih menjadi pemimpin kami berikan mereka kekuatan berikan mereka kesehatan berikan mereka hikmat Bapak sehingga mereka boleh menentukan yang paling benar dan baik dari setiap pilihan yang ada untuk kebaikan bangsa kami engkau tolong setiap permasalahan-permasalahan yang ada engkau berikan pertolonganmu Bapak untuk mereka boleh memilih yang terbaik dan membawa bangsa ini bisa melewati lembah kekelaman berupa COVID-19 ini kami percaya Bapak gadamu dan tongkatmulah yang akan membawa kami melewati masa pandemik ini kami tidak tahu kapan akan selesai namun kami percaya dan biarlah kami berharap ini segera selesai dan percaya Bapak pertolonganmu yang akan menuntun kami untuk boleh melewati masa pandemik ini amin pokok doa selanjutnya di tengah banyaknya sakit penyakit yang diterita khususnya COVID kita juga teringat dengan saudara-saudara kita Pak Yustinus dalam masa pemulihan masa operasi Bung Leksi yang juga dalam pemulihan dan baru saja ditinggal oleh BCT kita juga berdoa untuk Pak Blesis yang harus menjalani proses cuci darah juga untuk Pak Heri Toar untuk pemulihannya mari kita bersama-sama membawa dalam doa Pak Yustinus Bung Leksi Pak Blesis dan juga Pak Heri Toar kita sebutkan nama mereka yang kita bawa ke dalam tangan Alah Bapak kami yang hidup Alah Bapak kami yang terus mengharuniakan banyak hal pada kami di tengah pandemik di tengah penyakit yang mengerikan ini kami pun teringat akan saudara-saudara kami Pak Yustinus yang saat ini dalam masa pemulihan masa operasi kami bersyukur Bapak buat setiap progres yang kau berikan kepadanya bagi manusia mungkin lambat bagi kami yang punya banyak keinginan mungkin ini hal yang bukan sesuai harapan kami namun kami percaya Bapak engkau Allah yang terus bekerja memulihkan setiap sel tubuhnya setiap perbaikan yang ada kami percaya yang kau izinkan boleh terjadi karena itu biarlah kau yang beri kekuatan bukan hanya untuk Pak Yustinus namun juga untuk keluarga yang merawatnya Bapak sehingga proses pemulihan ini boleh terus terjadi hati mereka boleh terus dipenuhi dengan sukacipa yang menjadi obat bagi pemulihan kami juga teringat untuk sumleksi yang saat ini juga sakit Tuhan tolong di tengah ketukaan berikan juga penghiburan berikan mereka iman yang terus berharap kepada Bapak tolong anak-anak mereka kebuniawan dan sandi untuk boleh terus menemani ayah mereka memberi kekuatan memberikan penghiburan Bapak dan lebih penting adalah mereka boleh melihat kasih pemiharaanmu di tengah tengah kondisi yang tidak mudah Bapak bagi kami semua biarlah mereka dengan peristiwa yang ada boleh melihat pelangi kasihmu Bapak dan kami bawa kesembuhan ini dalam tangan kami juga berdoa untuk Bapak Blesis yang harus melewati proses cuci darah engkau yang tolong Bapak di tengah covid ini cukup rentan untuk melakukan aktivitas pulang pergi ke rumah sakit kami berdoa engkau yang sehingga boleh ada kesembuhan boleh ada pemulihan Bapak dan kiranya Tuhan yang berikan mujizat supaya tidak perlu lagi ketepannya Bapak melakukan cuci darah apa yang tidak mungkin bagi manusia kami yakin Bapak engkau dapat melakukannya kami juga berdoa untuk akhir ritual dalam masa pemulihan kau berikan kepadanya Bapak kekuatan kau berikan kesehatan Bapak sehingga dia boleh segera pulih dan boleh beraktifitas kembali terima kasih Tuhan kami bawa nama-nama mereka ke dalam tangan untuk terus engkau prihara untuk terus engkau nyisapa Bapak melalui kasihmu dalam hidup mereka Amin Pokok tua berikutnya ada duroh tua yang cancer bu Yuna yang juga harus menjalani cuci darah dan juga teringat dengan Pak diagen duisi yang saat ini sedang mengalami sarapnya bagian sarap umumnya tercepit kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita supaya Tuhan damah Tuhan yang pulihkan mari kita berdoa Tuhan kami teringat juga dengan buruh tua yang saat ini mengalami cancer gue yang bawa ya bapak penyakit penyakit ini terus menggerogoti duki penyakit ini membutuhkan perawatan khusus membutuhkan usaha yang luar biasa untuk melewatinya namun bukan berarti tanpa harapan bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan bapak namun terlebih kami menyerahkan seluruh usaha yang dilakukan kekuatan yang ada di dalam tanganmu sehingga sel-sel cancer yang ada dalam tubuhnya boleh Tuhan angkat boleh Tuhan jinakan sehingga ada kesembuhan di dalam juga untuk pulina yang saat ini harus cuci darah juga kau berikan kekuatan kau berikan kesehatan lebih bapak di tengah pandemi ini supaya tubuhnya boleh terus terjaga dan lebih jauh ada kesembuhan ada pemulihan bapak ringat kami juga dengan biaya kandisi yang saat ini tidak bisa beraktifitas karena ada sarafnya yang tersebut sehingga bapak kau tolong biar kau yang pulihkan saraf yang tersebut ini bapak sehingga boleh kau kembalikan lagi normal dan bagi sih boleh beraktifitas tanpa harus menanggung rasa sakit yang luar biasa kau yang perihara bapak keluarganya kau yang temukan terapis atau dokter yang paling tepat yang boleh mendiagnosa menemukan penyebabnya dan menangani masalahnya sehingga tidak ada asalan dalam penanganan dan sebaliknya boleh ada kesembuhan bapak yang terjadi kau yang melihara keluarganya yang jamah bapak sehingga dia akan diisi boleh segera pulih terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa Amin pokok doa berikutnya pergumulan jemaat simpatisan kita akibat COVID-19 ada jemaat kita yang sudah di PHK ada jemaat kita yang menutup usahanya karena pangkrut akibat efek pandemi ada juga yang kena pemotongan ada juga yang tidak tahu kejelasan ke depannya mari kita berdoa untuk jemaat kita kaligus kita berdoa untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian di rumahnya masing-masing supaya mereka boleh melewati proses ujian ini dengan baik jaringan yang digunakan peralatan yang digunakan juga boleh mendukung dan terlebih mereka boleh belajar banyak melewati masa pandemi sekaligus melewati ujian yang harus mereka tempuh mari kita berdoa untuk dua pokok ini baik untuk perkumulan jemaat atas pekerjaan dan usaha maupun untuk anak-anak yang menghadapi ujian sekolah Tuhan Yesus sungguh pandemi ini membawa banyak dampak yang luar biasa dalam seluruh sendiri kehidupan kami ya Bapak orang-orang mulai khawatir dengan pekerjaan mereka ketidakjelasan ke depan jangankan tahun depan bahkan bulan depan minggu depan pun mungkin menjadi sesuatu yang tidak dapat kami bayangkan lebih lagi beberapa saudara-saudara kami sudah terkena PHK beberapa mempunyai usaha sudah mulai tutup karena lesunya perekonomian Bapak Bapak tolong mereka yang terkena dampak ini untuk boleh menemukan jalan keluar untuk boleh menemukan pekerjaan kembali untuk boleh menemukan peluang usaha yang tepat di tengah situasinya untuk boleh kau bentuk Bapak dan kalau harus engkau izinkan mereka jatuh mereka mengalami ini semua kami mengalami hal yang berat ini jangan ini berlalu begitu saja bentuklah kami Bapak sehingga kami semakin baik melewati masa pandemi ini engkau tolong kami untuk boleh dibentuk baik dalam pekerjaan baik dalam usaha sehingga kami menjadi anak-anakmu yang tangguh anak-anakmu yang punya inovasi lebih dan terpenting berikanlah hati peduli dan saling mengasihi sehingga kami di tengah kondisi ini bukan berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan masalah kami namun kami sebagai satu keluarga Allah sebagai satu keluarga GKI Citra Raya boleh bangkit bersama berjalan bersama bergandengan tangan karena itu berikanlah kepekaan pada kami Bapak berikanlah kepada kami keberanian untuk berbagi akan kondisi kami karena ini bukan aib namun ini sesuatu yang memang kami harus bagikan untuk kami boleh saling berbagi kesedihan maupun kesusahan untuk kami boleh juga berbagi berkat berbagi banyak hal dan bergandengan tangan Bapak sebagai satu keluarga untuk bangkit bersama melewati masa-masa ini kami juga teringat akan anak-anak kami adik-adik kami yang saat ini sebagian masih harus menempuh ujian untuk naik ke jenjang berikutnya di tengah suasana belajar yang berbeda total Bapak kami bawa mereka ke dalam tanganmu untuk mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh di tengah suasana yang banyak hal yang tidak mendukung pengajaran mereka kau tolong mereka boleh mempersiapkan diri untuk ujian dan biarlah mereka boleh dipenduk menjadi anak-anak yang mau belajar yang mandiri yang siap menghadapi segala tantangan dan perubahan yang ada untuk siap menghadapi ujian Bapak sehingga mereka terpenting bukan hanya mendapatkan nilai ujian terbaik namun mereka boleh mendapatkan nilai-nilai kehidupan ketika banyak perubahan terjadi atas hidup mereka biarlah mereka boleh belajar banyak hal di tengah ketidakpastian apakah mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kapan akan dibuka kembali sekolah untuk memulai tahun pelajaran yang baru tetap berikan semangat pada mereka Bapak untuk menuntut ilmu bukan karena nilai bukan karena peringkat namun sungguh-sungguh mereka menuntut ilmu untuk mereka pelajari untuk mereka kembangkan seluruh talenta yang sudah kau percayakan pada mereka berkujilah namun Bapak kami bawa mereka semua ke dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yang terakhir kita akan berdoa untuk BKI Citra Raya kita masih belum tahu apakah sampai akhir Juni kita masih bisa yang pasti kita merayakan ibadah online namun kita belum tahu kita masih menunggu arahan dari Sinode melihat perkembangan dari kondisi terkini kita berdoa supaya dari sisa waktu yang ada hingga akhir Juni Tuhan tolong penyelenggaran ibadah online penyelenggaraan doa secara online penyelenggaraan kegiatan kegiatan rapat secara online Tuhan yang tolong supaya boleh terlaksana dengan baik dan kita berdoa supaya seluruh kondisinya kondusif untuk kita boleh kembali beribadah bersama di gedung gereja mari kita berdoa Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kondisi gereja kami bukan hanya kami yang menghadapi Bapak banyak gereja yang menghadapi sekarang itu secara khusus kami berdoa untuk gereja kami yang saat ini masih melakukan ibadah online hingga akhir bulan nanti engkau tolong Bapak sehingga setiap ibadah online yang terlaksana boleh menjadi berkat setiap ibadah online yang dilaksanakan boleh sungguh-sungguh menyapa hati setiap jemaat maupun sempatisan dikait seterahnya di tengah model ibadah baru kami boleh terus bertumbuh dan semakin menemukan engkau Bapak tidak dibatasi oleh gedung gereja tidak dibatasi oleh suasana ibadah bersama-sama saja namun kami sungguh-sungguh menemukan makna penyembahan Bapak meskipun kami beribadah secara online banyak tantangan kesibukan dan juga hal-hal baru yang harus kami pelajari untuk yang tolong Bapak sehingga setiap anak-anak yang terlibat baik di media center baik di multimedia rata usaha yang mempersiapkan di Turki hamba-hamba hambamu Tuhan hamba Tuhan yang menyiapkan ibadah renungan semua pelayanmu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bekerja di belakang layar kau berkati mereka kami juga bertohong untuk gereja-gereja lain dengan sumber daya yang minim dan segala keterbatasan yang berlengkapi mereka ada juga gereja yang mungkin sudah mulai ibadah Bapak atas pilihan mereka biar kau yang tolong mereka juga kau pelihara mereka supaya mereka boleh beribadah dengan sehat kau yang jaga dan sampai ada penambahan kasus COVID Bapak sehingga apapun ibadah yang kami lakukan baik online baik di gereja sungguh Bapak tidak lagi dibatasi oleh tempat namun semuanya boleh kami lakukan untuk kemuliaan namanya kami lakukan atas dasar kerinduan kami beribadah kerinduan kami akan engkau Bapak bukan tempat bukan pula segala pernah termik dalam ibadah yang selama ini kami lakukan kembalikan kami kepada ibadah yang sesungguhnya kembalikan kami kepada ibadah yang sejati Bapak sehingga proses ini pun boleh memurnikan kami anak-anakmu dalam kami beribadah terima kasih Tuhan banyak doa yang belum kami ucapkan anak-anakmu yang sakit yang mengalami musibah yang mengalami penderitaan yang belum kami bawa dan sebutkan satu persatu namun kau Allah yang selalu mendengar dan tahu setiap keluh kesah kami karena itu Bapak kami serahkan sebenarnya di dalam tangannya dan biarlah kami terus memegang tangannya memegang erat setiap langkah kami boleh berjalan bersama amin amin semangat doa-doa sudah kita panjatkan marilah kita terus berpegang kepada Tuhan dan marilah kita mempersiapkan diri kita selamat malam kembali hari ini kita jumpa lagi dalam kapadokya online kita akan mendengarkan firman Tuhan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa bersama-sama Bapak yang mengasih kami terima kasih kami boleh dikumpulkan secara online pada malam ini untuk bersama-sama berdoa memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan sebentar kami mau membuka hati kami menenangkan diri kami untuk disapa oleh firmanmu berkati setiap kami di dalam nama Kristus Tuhan kami kami berdoa amin tema firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih judul hidup dalam iman di dalam sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang bernama Galup mereka memberikan survei yang cukup luar biasa di dalam survei itu mereka menemukan peran iman dalam kehidupan manusia berbeda dari gambaran orang-orang pada umumnya tentang orang beriman yang digambarkan suram dan tidak berbahagia maka survei ini menemukan bahwa orang-orang beriman kepada alam menunjukkan kehidupan yang paling berbahagia sebaliknya mereka juga menemukan bahwa orang yang semakin rendah imannya semakin tidak percaya kepada Tuhan semakin kurang bahagia kehidupan mereka survei ini mencatat bahwa orang-orang beriman lebih etis dalam urusan pribadi lebih toleran dengan latar kepada orang-orang dengan latar berakang berbeda lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang murah hati lebih peduli dan melakukan kebaikan bagi masyarakat dan jauh lebih berbahagia orang beriman lebih kuat dan lebih cepat bangkit di dalam mengatasi kesulitan dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka orang yang beriman memiliki pandangan kehidupan yang lebih cerah dan lebih aktif di dalam kegiatan-kegiatan dimana mereka boleh memberikan waktu mereka secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan intinya survei galup ini mau memberitahukan kepada kita bahwa iman memegang peranan penting dalam kehidupan manusia jauh sebelumnya Alkitab sudah menegaskan kebenaran ini Rasul Paulus di dalam Roma fasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 menegaskan hal ini saya bacakan buat bapak ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman dalam ayat ini Paulus menegaskan kebenaran yang sangat penting menaik kebenaran iman dalam kehidupan Paulus menyebutnya bertolak dari iman dan memimpin kepada iman terjemahan NIV dalam bahasa Inggris menerjemahkan by faith from first to last oleh iman pertama-tama oleh iman dan memimpin sampai kepada akhirnya kalau King James version menerjemahkannya from faith to faith dari iman kepada iman apapun terjemahannya sebab ayat ini mau menegaskan satu kebenar yang penting kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam iman dan tidak ada seorang pun yang percaya bisa melepaskan dirinya daripada beriman kepada Tuhan kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata bagaimana iman memegang peranan yang sangat penting misalnya dalam keselamatan manusia iman mempunyai peranan yang begitu sentral hal ini dipahami oleh Luther dengan semboyang solafide hanya oleh iman Luther memahami bahwa keselamatan bukanlah hasil perbuatan manusia melainkan anugerah melalui iman kepada Allah tentu saja iman yang dimaksudkan oleh Luther disini adalah iman kepada Injil Yesus telah mati di atas keusalib untuk menyelamatkan manusia ia telah bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut dan sekarang ia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita tidak kurang dan tidak lebih itu Injil kita semua pernah mendengarkan Injil dan kita semua pernah mengalami titik balik kehorohanian dari kehidupan kita ketika kita mendengarkan Injil kita mengalami pertobatan pertobatan adalah sebuah proses yang terjadi oleh iman kepada Kristus perlu dipahami sudah yang kasih Tuhan jika iman percaya itu bukanlah sesuatu yang alami muncul dari dalam diri manusia kita mengatakan secara rohani kita sudah mati dan tidak mungkin kerohanian yang mati itu bisa memberikan respon kepada Allah jadi iman itu bukan masalah pilihan bukan juga karena kehebatan kita iman sebenarnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui roh kudus sebab tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Kristus kalau roh kudus tidak memberikan kepada kita iman dengan demikian manusia dimampukan oleh roh kudus untuk beriman kepada Kristus karena iman adalah anugerah dari roh kudus maka iman itulah yang memampukan kita untuk percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus sehingga kita boleh mengalami keselamatan iman tidak hanya berperan di dalam keselamatan manusia namun juga ketika kita menjalankan hidup dalam keselamatan itu iman tidak boleh berhenti ketika seseorang sudah mendapatkan keselamatan lalu kemudian dia berkata sudah stop tidak iman terus bergerak dan bertumbuh di dalam kehidupan manusia disinilah peran iman dalam pertumbuhan iman menolong kita untuk berjalan di jalan yang benar dan bagaimana hidup di dalam injil kebenaran iman menolong kita untuk menghidupi kehendak Allah menguatkan langkah hidup kita menyinari jalan kita yang gelap supaya kita mampu melihat dan hidup di dalam kebenaran iman menolong kita fokus kepada Tuhan bukan kepada diri kita sendiri menolong kita mengenali dan hidup di dalam kebenaran mengenal kebenaran menuju kepada pertumbuhan yang semakin dewasa dalam proses ini pasti ada jatuh bangun hidup mengenal Allah dan bertumbuh tidak selalu mulus ada ona ada cobaan ada godaan gambaran ini nampak dari kehidupan orang-orang kudus di zaman dulu hidup Abraham Yaakub Musa Daud Petrus dan banyak orang kudus lainnya juga mengalami pasang surut di dalam pertumbuhan dan kedewasan iman mereka dalam proses jatuh bangun itulah iman hadir dan penting dengan iman orang percaya orang percaya bangkit dari kegagalan untuk kembali bangun dan berjalan dalam kebenaran dia menyadari kesalahannya dalam iman dia bertobat tidak hanya sekedar bertobat dia kembali belajar taat dan meyakini bahwa apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupannya adalah yang paling baik itu iman dengan iman pencobaan dihadapi untuk meraih kebenangan dan hidup mengiringi Allah dengan setia hidup dalam kebenaran tidak gampang namun iman menolong kita dan menguatkan kita untuk setap setia sehingga perlahan-lahan kehidupan iman kita tidak sama seperti dulu tetapi menanjak dan makin hari makin dewasa yang terakhir iman tidak hanya turut berperan di dalam menjalani keselamatan tetapi juga di dalam seluruh pengalaman hidup manusia dalam hidup ada suka ada duka ada penderitaan ayub adalah contoh nyata daripada pergumulan iman dalam hidup sehari-hari ketika dia menghadapi penderitaan ada satu masa dimana hidup adil ayub mengalami sebuah titik yang paling rendah seorang konglomerat jadi ngpong melarat bangkrut semua anaknya meninggal dalam sekejap teman-temannya menjauhi dia dan tiba-tiba dia terserang oleh penyakit yang parah dan tidak bisa sembuh sampai-sampai istrinya berkata ayub sudah lah kutuki Tuhan dan mati istrinya pun meninggalkan dia bayangkan saudara orang yang kudus orang yang beriman hidupnya terpuruk contoh ini mau menunjukkan saudara kehidupan orang beriman tidak selalu mulus tidak seperti yang banyak orang katakan kalau punya iman hidup itu selalu sukses kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala mujijat mujijat pasti terjadi Tuhan akan menghadirkan kekayaan di dalam kehidupan kita dan kesuksesan namun contoh ayub dan banyak kehidupan orang orang percaya memberitahukan kepada kita hidup beriman juga mengizinkan kesulitan kesulitan mampir sebab itu saya ingatakan orang percaya yang mempunyai iman kepada Allah jangan pernah cengeng dalam iman saudara apapun yang kita alami perlu dihadapi dan dalam iman yakinlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita bukankah itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa semua pencobaan yang kita alami tujuannya adalah untuk menghadirkan kebaikan bukan bagi sembarangan orang tetapi bagi orang orang beriman yang mengasih Allah dan hidup sesuai dengan panggilan daripada Allah sudah sudah ngasih Tuhan di dalam hidup beriman kepada Tuhan Allah tidak saja memberikan kepada kita pencobaan ujian dan menghadirkan penderitaan tetapi di dalam iman segala yang kita hadapi itu membuat membuat sebuah pembedaan yang besar iman kepada Tuhan mampu mengubah segala sesuatu dalam kehidupan penderitaan dapat dijadikan kesukaan dan kebahagiaan orang beriman sudah sudah ngasih Tuhan sesungguhnya tidak pernah meributkan entah itu soal sehat entah itu soal sakit entah ketika di dalam berada posisi yang kaya miskin sukses atau terpuruk tidak tetapi di dalam sebuah pengalaman itu dia selalu mengarahkan diri dan berfokus kepada Allah seperti yang digambarkan oleh Ibrani 13 banyak orang-orang kudus tidak masa kehidupannya tidak mengalami visi yang Allah berikan kepada mereka tapi mereka tidak kecewa dan terus berjalan terus berjalan berfokus kepada Allah di dalam mengiringi kehidupan mereka dan biarlah sudah-sudah ngasih Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi kita tetap boleh mengarahkan diri kepada Kristus dan kehendaknya yang menghadirkan iman di dalam kehidupan kita karena itu jika kita menyebut diri orang beriman maka sudah sepatutnya kita menyelaskan hidup kita dengan iman kita menyelaskan iman kita dengan kehendak Tuhan dan mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan memelihara dan menolong luar biasa bukan hidup di dalam iman luar biasa bukan peran iman di dalam kehidupan ini iman melahirkan keselamatan memberikan pertumbuhan menolong ketika kita jatuh dan menguatkan ketika kita menjalani kedukaan iman terus memimpin kita sampai pada akhir daripada kehidupan ini seperti yang Paulus katakan di dalam Roma yang kita baca tadi orang benar akan hidup oleh iman pertanyaan yang paling penting buat kita pada malam hari ini apakah iman seperti ini senantiasa mengiringi hidup Anda saya berharap mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu mengenai iman biar apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh tersimpan di dalam hati kami mengiringi hidup kami dan menolong kami untuk sungguh-sungguh belajar hidup dalam iman kepada Tuhan sehingga kami mengetahui tujuan hidup kami kami mengetahui bahwa Allah menyertai kami dan kami selalu berfokus kepada Tuhan berkati setiap jemaat kami yang hadir di dalam ibadah kapadokia online ini berkati mereka dengan iman dengan kehidupan dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan di dalam nama Kristus Tuhan kami kami berdoa amin Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat KKI Citra Raya kita sudah menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran kebenaran firman Tuhan kiranya kebenaran itu menghidupi kehidupan kita sehingga setiap langkah kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan tetapi sesuai dengan janji firman Tuhan Tuhan yang akan memimpin setiap langkah hidup kita malam ini kita akan mengakhiri persekutuan doa kepada dia dengan kita akan menyanyikan pujian pujian tak kutaukan hari esok tetapi yang kutau bahwa Tuhan akan memegang langkah hidup kita Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.